Penangkapan dilakukan ketika pelaku FA baru saja mengambil 7 paket sabu yang terbungkus plastik permen dari pelaku wanita berinisial ON di kamar kontrakannya. Setelah digeledah, polisi kembali menemukan 24 paket sabu yang disembunyikan di bawah kasur oleh pelaku ON. Total 31 paket sabu disita polisi dari lokasi penangkapan ini. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku wanita itu sudah 3 tahun terlibat sindikat peredaran narkoba. Dari barang bukti dan keterangan kepada penyidik, kuat dugaan sang wanita merupakan bandar narkoba di wilayah Bengkulu. Dari lokasi terpisah, polisi juga menangkap seorang pelaku narkoba lainnya dengan barang bukti 22 butir pil ekstasi. Sabu ini dalam plastik-plastik permen ini dan modusnya dia dipasang petah. Nanti konsumen-konsumennya ambil di petah tersebut dengan dikendalikan dari HP. Untuk mengelabungi petugas-petugas juga? Seperti ini. Sudah berapa lama Pak Rasat? Kalau berdasarkan keterangannya sudah dari tahun 2018. Masih pemain lama ya Pak Rasat? Iya. Emang kalau yang untuk perempuan itu? Dia yang punya sabu. Jaringan bagi tiga yang? Kalau sepanjang kan itu? Polisi kini sudah menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Mereka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman penjara mencapai 20 tahun.